Sementara pengerjaan tol Padaan Malang sepanjang 38,34 km sudah mencapai 75 persen. Bahkan seksi 1, 2, dan 3 sepanjang 30 km sudah bisa digunakan secara fungsional pada libur Natal dan Tahun Baru. Jalan tol ini bisa memangkas perjalanan dari 2 jam menjadi 25 menit. Jalan tol Padaan di Kabupaten Pasuruan sampai ke Kota Malang, Jawa Timur dibangun mulai akhir 2016. Jalan sepanjang 38,34 km ini nantinya dibagi menjadi 5 seksi yang menghubungkan Padaan, Purwosari, Singosari, Lawang, hingga Malang Kota. Menurut PT. Jasa Marga, saat ini pembangunannya sudah mencapai 75 persen. Pengerjaan memang tidak bisa dilakukan berbarengan karena disesuaikan dengan lahan mana yang lebih dulu dibebaskan. Seluruh ruas tol Padaan Malang ditargetkan bisa beroperasi pada pertengahan 2019. Jalan tol ini juga diharapkan bisa memangkas waktu tempuh Padaan ke Malang Kota yang karena kepada tanah lulintas bisa mencapai 1,5 sampai lebih dari 2 jam. Dari Padaan sampai Singosari kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ya. Tapi kalau lewat tol mungkin hanya 20 menitan saja. Kalau kondisi libur, ya libur seperti Sabtu Minggu atau mungkin libur tahun baru, mungkin di luar itu lebih dari 3 jam. Kalau di kami tol ya tetap kurang lebih 20 menit itu ya. Ruas sepanjang 30 km yang menghubungkan Padaan dan Singosari ini nantinya akan dibuka secara fungsional untuk libur natal dan tahun baru mendatang. Pengerjaan di ruas ini sekarang dilakukan selama 24 jam penuh untuk bisa memenuhi target dibuka fungsional pada 25 Desember 2018 hingga 2 Januari 2019. Tantangannya memang kita harus menyelesaikan satu jembatan yang cukup tinggi di STA Ujung 18, stasiun 18, itu kita berpacu maksimal tanggal 20 Desember corsep yang paling atas. Nah itu nanti umur 7 hari sampai dengan 14 hari biasanya kalau kita tingkatkan mutu betonnya 7 hari bisa, nanti akhir Desember sudah bisa dilewati. Warga Surabaya dan sekitarnya antusias menyambut dibukanya jalan tol ini. Mereka senang karena jalan tol bisa mempersingkat waktu tempuh. Senang banget, bangga banget. Malah kalau bisa lebih cepat lebih baik gitu. Karena mangkas waktu terus kita kan kadang butuhnya juga cepat juga yang dipengenin. Terus juga tujuan kita kadang ketika kita pengen nyampe di tujuan terjebak macet, gak bisa gerak gitu. Pembangunan jalan tol Pandaan Malang menelan biaya sekitar 10 triliun rupiah. Dana berasal dari internal PT Jasa Marga dan pinjaman bank sindikasi. Jalan tol ini juga menawarkan pemandangan alam yang indah bagi para pengendara. Hamparan sawah dan area pegunungan Arjuno serta penanggungan akan terlihat di sepanjang perjalanan. Rangga Umara, Malang